Renungan Harian Imago Jisyski Judul Bagi orang kreatif, masalah adalah kesempatan dan kegagalan adalah sahabatnya. Rema Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 1 Timotius 4 ayat 14-15 Renungan Kreatifitas tidak hanya berhubungan dengan seni saja, tetapi juga di dalam penyelesaian suatu masalah. Contoh, bagi seorang ibu yang mempunyai anak yang tidak suka makan sayur. Maka dengan kreatifitas, dia bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat anaknya suka makan sayur. Dan keberhasilannya bisa membantu banyak ibu yang memiliki masalah yang sama. Masalah menjadi kesempatan untuk kreatifitas kita berkembang. Sesuatu bisa menjadi sebuah kreatifitas ketika apa yang telah dipikirkan bisa dieksekusi. Eksekusi sangatlah penting. Itu sebabnya untuk kita menghasilkan sesuatu. Kita harus berani mencoba dan gagal. Orang yang kreatif harus berani menjadikan kegagalan sebagai sahabat karibnya. Apa yang seharusnya saudara lakukan dan kerjakan saat ini? Ide-ide apa yang sudah saudara tuliskan sampai saat ini? Eksekusilah. Jangan takut mencoba dan gagal. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk saudara mewujudkannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan. Sesuatu bisa menjadi sebuah kreatifitas ketika apa yang telah dipikirkan bisa dieksekusi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masalah ini akan menjadi kesempatan untukku. Dan kegagalan ini tidak akan bisa menghentikanku. Karena aku percaya bahwa Engkau lah yang memberiku kemampuan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.